Assalamualaikum teman-teman semuanya Hari ini saya mau berbagi cara memanggil tokek cukup dengan sapu lidi teman-teman Nah ini caranya hampir sama dengan yang video waktu itu Cara memanggil tokek tapi kali ini cara menangkap tokek Caranya hampir sama Dan ini cukup kita ambil satu batang lidi aja Nah satu batang lidi aja sudah cukup Ini bisa melumpuhkan tokek Dan ini bucuknya kita kasih solasi dulu Kasih embel-embel Caranya hampir sama waktu video waktu itu Cara memanggil tokek tapi kali ini cara menangkap tokek Nah dikasih solasi seperti ini buat embel-embel Nah gunanya ini embel-embelnya ini buat memanggil tokek Ini kan nanti kan dikirain apa namanya Serangga atau mangsanya tokek Dan di bucuknya ini dikasih tali senar Ini kebetulan warna senarnya ini biru kalau bisa yang putih aja lah Yang ukurannya agak kecil dan ini ukurannya terlalu besar Kependekin ini sepertinya Ganti aja lah ini satunya Nah diikat dulu Diikat patent Yang tali pertama Diikat dulu Nah sudah Nah segini sudah cukup Nah seperti ini teman-teman Di tali patent Selepas itu bucuknya ini dimasukin ke lubangnya sini Nah dimasukin Selepas itu diikat Ke atasnya solasi ini Nah diikat ini Kalau bisa ngikutnya ini yang kenceng Ntar kalau gak kenceng Bisa lepas Bisa Nyangkut ke lehernya tokeknya Bisa lari Bisa mati Nanti gak ketahuan tokeknya Nah diikat yang kenceng Ini senarnya ini terlalu besar nih Susah ini ngikutnya Kalau ngikut kenceng gitu Kita potong dulu Biar gak terganggu Sama ini Nah Nah segini sudah cukup lah Nah seperti ini teman-teman Dan ini sudah bisa Memanggil Menangkap tokek Nah ini gunanya solasi Buat memanggil Dan senarnya ini Buat menangkap tokeknya Dan cara kerjanya itu Seperti ini Ntar dimasukin Set Set Kita tarik Nah nanti bisa kejerat itu lehernya Seperti ini Gampang sekali Dan ampuh Karena itu Ada ini Ada embel-embelnya Memanggil Caranya ini sangat ampuh sekali Bisa dicoba Bisa dicoba Kalau di rumahnya teman-teman Itu ada tokek Nih hanya seperti ini Ampuh banget ini Yuk kita langsung ke TKP Nah ini teman-teman Tokeknya itu Itu sudah Kepalanya itu Sudah mendusul Keluar Nah itu Sudah mulai keluar Tapi Oh iya sebelumnya Nanung Apa namanya Ini Saya hanya memberikan contoh Enggak Enggak saya praktekkan Untuk menangkap tokek Soalnya saya merasa kasian Ntar takutnya Tokeknya itu trauma Ini enggak saya tangkap Hanya sekedar memberikan Cara Menangkap tokek Caranya seperti ini tadi Kasih solasi Wujudnya Terus dikasih Ikatan tali senar Tapi saya enggak memberikan contoh Ini Eh saya tangkap Enggak ini Kasian tokeknya Ntar trauma Kabur malam Nah seperti ini Dia mau nyamperin Karena ada embel-embelnya Solasi Nah itu Mau dimakan Kalau enggak ada embel-embelnya Enggak mau nyamperin Ini tinggal dimasukin Set Sudah dapet ini teman-teman Sudah kena Tinggal dimasukin Ke kepalanya ini Set Sudah kena ini Tapi saya merasa kasian Takutnya ntar trauma Dan kabur Tinggal masukin Sudah bisa ini Kalau mau menangkap Tapi kalau di daerahnya teman-teman Di rumahnya teman-teman Tokeknya itu Tokeknya itu tinggi Kalau bisa ya Pakai joran Joran pancing gitu Itu Tapi kalau tokeknya rendah Enggak segitu tinggi Pakai sapu lidi aja cukup Di samping itu kan Ada embel-embelnya Yang penting itu embel-embelnya Solasi itu tadi Kalau enggak ada solasi Iketan plastik juga enggak apa-apa Yang penting ada embel-embelnya Dan gunanya embel-embel ini Buat memanggil tokek Dikirain mangsanya Nah seperti itu Caranya mudah sekali Ini tinggal dimasukin Sudah dapet ini Cuman saya merasa kasian Takutnya ntar kabur Dan di rumah Enggak ada suara tokek Ini termasuk Terkadang bangunin saya tidur Tengah malam Mau sholat Hajat itu Ini Tokeknya tiba-tiba bunyi Subuh-subuh itu Bunyi gitu Malam-malam Kalau siang enggak ada Enggak anu Enggak mau bunyi ini Kalau malam itu bunyi terus ini Malam tengah malam Subuh itu Bunyi Nah caranya seperti ini Pokoknya teman-teman Kalau teman-teman Di rumah mau mencoba Kalau ada tokek Bisa Tapi ya Jangan dibantai Habis itu Kasian Kalau dibuang Ya enggak apa-apa Yang penting Jangan disiksa Jangan dibantai Kasianlah Mudah banget Dan ini tokeknya masuk Tinggal dimasukin Set aja Sudah bisa ini Sudah Mau masuk lagi Ini tokeknya Warnanya agak pucat Mungkin berkampung flase Sama dinding Jadi warnanya itu Kurang pekat Kalau dikayu-kayu Di pepohonan itu Agak kehitam-hitaman Mungkin bisa Gampung flase Mungkin Dan ini warnanya Agak pucat Mungkin Karena Gampung flase Sama Area Tembok Dinding Nah ini Kalau deket Seperti ini Mungil Pokoknya mudah Sekalilah Pokok teman-teman Mau mencoba Seperti ini Itu Mau nyamperin Karena Ada Solasinya Ini dikirain Mangsanya Mudah Banget Ya Sekian dulu Teman-teman Video dari kami Dan terima kasih Sudah menonton Dan saya Akhiri Assalamualaikum Ke-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-tok-toga-toka-tok-toki-toka-toka-toka-toka-tiko-toka-toka-toka-toka-toka-toku-toka-toka-toka-tok-tok-oka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-toka-tok-oka-toka-toka-toka-toka-toka